Sabuk gencana jilid 18. Tiang Cun Sian Chu putar badan hendak memeriksa, siapa sangka mendadak sesosok bayangan hitam berkelebat lewat, pergelangannya tiba-dua terasa amat sakit seperti diiris dengan pisau, tak kuasa lagi ia kendorkan cekalannya dan melepaskan pedang muni kiam itu. Di saat yang bersamaan bukan saja Li Wan Hyang tidak mati di ujung pedang yang sedang ditubruknya, bahkan tubuh gadis cantik itu malah dirangkul orang dengan kerasnya. Dan rangkulan tersebut terlalu hapal bagi pandangan Wan Hyang, ia segera menjerit kaget dan merasakan dirinya seolah dua berada dalam alam impian. Sementara itu Tiang Cun Sian Chu pun dapat melihat jelas wajah Seng penyerang yang berhasil merampas pedangnya itu, diam dua ia merasa kaget bercampur bergidik, namun dengan wajah yang masih tetap dihiasi oleh senyuman manis ujarnya. Gong Siang Kong, ternyata kau adalah seorang manusia sakti yang tidak suka menampakkan diri. Dengan alis berkerut Gong Ye U tertawa lantang. Haaah, haaah, haaah sedikit kepandaian penjaga. Keselamatan dari Siaw Seng terhitung seberapa aku berharap agar Sian Chu suka melepaskan adik Siaw Seng serta tidak memusuhi dirinya lagi. Li Wan Hiang yang berada dalam pelukan kekasihnya merasakan ia seolah dua telah peroleh perlindungan, dari pembicaraan tersebut dia pun tahu bahwa Gong Ye U lah yang telah menyelamatkan jiwanya, dia merasa terima kasih dan tenteram. Sekalipun begitu dia pun merasa heran, kenapa begitu cepat kekasihnya ini dapat siuman dan muncul di situ. Kiranya racun Li Hun Ye O Elan yang menyerang tubuh Gong Ye U hanyalah sejenis racun aneh yang sifatnya cuma merangsang daya napsu wirahi seorang lelaki terhadap kaum wanita. Bila mana setiap orang pria menghisap sari racun itu ke dalam tubuhnya, maka sekujur badannya akan jadi lemas tak bertenaga, bila diberi pula sedikit obat perangsang sebagai daya pancingan maka di dalam organ tubuh pria itu akan berubah jadi suatu tenaga reaksi yang hebat. Dalam keadaan seperti ini apabila tidak mengadakan hubungan senggama dengan lawan jenisnya maka ia bisa jadi sinting atau gila sama sekali. Sehabis melakukan hajat, bagi orang awam biasa maka mereka harus membutuhkan istirahat selama setengah hari lamanya sebelum dapat pulih kembali kekuatan tubuhnya hingga seperti biasa. Walaupun begitu, Gong Ye U adalah seorang jago yang memiliki ilmu silat mahasakti, tentu saja. Ia dapat pulihkan kembali kekuatannya jauh lebih cepat dari orang biasa. Tatkala tubuhnya ditawan oleh Tiang Chun Sian Chu dan dibawa keluar gua tadi, sebenarnya ia sudah sadar satu dua bagian, ditambah pula terhembus angin malam yang dingin, kesadarannya semakin jernih lagi. Dikala ia masih melamunkan kembali peristiwa manis yang baru saja dilakukan dengan Li Wan Hi yang kekasihnya, mendadak ia dengar suara yang sangat dikenalnya itu berteriak memanggil namanya dengan nada pilu. Ia jadi sangat terperanjat, sepasang matanya dipentangkan lebar dua dan berpaling ke arah mana berasalnya suara tadi, segera tampaklah olehnya Tiang Chun Sian Chu sedang menudingkan pedangnya ke atas tubuh Li Wan Hi yang sementara gadis itu memandang ke angkasa dengan wajah kesal dan putus asa. Maka dengan suatu gerakan yang cepat ia melepaskan diri dari cengkeraman Hong dan bagaikan seekor burung elang menyambar ke bawah. Kebetulan sekali pada waktu itu Li Wan Hi yang yang tak sudi menerima kehinaan sedang menubruk ujung pedang lawan untuk bunuh diri, maka dia pun lantas gunakan jurus Soh Li Yong Pak He atau merantai naga di samudera utara dari rangkaian ilmu Jien Li Yong Chiu Hoat untuk merampas kembali pedang buni kiam itu. Begitulah, setelah menyaksikan kehebatan si anak muda tersebut, sambil miliuk duakan pinggangnya yang ramping bagaikan ular dan memperlihatkan buah dadanya yang tinggi menonjol keluar bagaikan sepasang bukit daging dari balik pakaian tidurnya yang kuning dan merawang, katanya sambil tertawa jalang. Gong si yang kong, setelah kau mencicipi betapa manisnya tubuh seng adik, kenapa kau lupakan diri cicimu ini? Oh oh, si yang kong, betapa kejunya hatimu, tapi, asalkah suka mengikuti aku pulang ke selat Leng Hiongkok dan menjadi tetamu terhormatku selama semalam, maka aku syok soat hang akan sudah sampai di sini saja hutang-priutang kita kali ini. Merah jengah selembar pipi Li Wan Hyang, ia susupkan kepalanya ke dalam pelukan kekasihnya. Gong Ye U mengerutkan alisnya, sambil mencibirkan bibirnya memperlihatkan sikap menghina, sahutnya dengan suara lantang. Maksud baik Sian Chu baiknya kami terima dalam hati saja, Cai Ha rasa sudah waktunya bagi kita untuk saling berpisah. Nah selamat tinggal. Sambil memayang tubuh Li Wan Hyang, ia segera putar badan dan berlalu dari situ dengan langkah perlahan. Semenjak dilahirkan di kolong langit belum pernah Tiang Cun Sian Chu bersikap merendah seperti malam ini, kini setelah menyaksikan Gong Ye U menampik kemauannya bahkan tidak seganduannya putar badan dan berlalu tanpa menggubris dirinya, kegusaran yang berkobar dalam dadanya semakin memuncak, tiba-dua ia membentak. Oh Oh Sian Chu, apakah kau sedang menggertak Sia Weheng? Tidak salah, aku memang ada maksud begitu. Jawab Tiang Cun Sian Chu sambil menjotkan badan dan menghadang jalan pergi kedua orang muda-mudi itu. Gong Ye U tersenyum mewah, ia menungak ke atas memandang rembulan yang ada di angkasa, lalu sambil memperlihatkan pandangan yang sangat menghina ia mendengus dingin. HMM kalau Sia Weheng tiada maksud untuk tetap berdiam di sini, percuma Sian Chu berlagak macam dua, sebab tidak nanti kau sanggup menahan aku. Haaah, haaah, kalau memang begitu, baiklah aku ingin coba mengenali kepandayan silat Gong Siang Kong yang mahasakti itu. Bagus, sekarang juga Sia Weheng mau pergi. Sian Chu ka suka menyingkir untuk memberi jalan kepadaku atau tidak? Sembari berkata ia bersuit panjang, suaranya keras dan nyaring laksana pekikan seekor naga sakti. Sepasang kakinya menutup tanah, bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya segera meluncur tinggi ke angkasa hingga mencapai 20 tombak lebih, kemudian berkelebat meluncur ke arah depan. HMM, aku tidak percaya kau bisa terbang begitu tinggi dan demikian cepat setelah menjepit tubuh seseorang, pikir Tiang Chun Sian Chu. Karena itu ia tidak terlalu ambil perhatian. Siapa sangka ilmu silat yang dimiliki si anak muda itu benar dua lihai dan sukar diukur dengan kata dua, bukan saja ia tak sanggup mengejar mereka, bahkan senjata rahasia serat pemutus cinta yang ia lepaskan secara beruntung pun bagaikan batu yang tenggelam di dasar samudera, sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Hanya saja secara lapat dua masih kedengaran gelak tertawa pihak lawan yang nyaring sayuk dua bergema datang dari tempat kejauhan. Tiang Chun Sian Chu menghelana pasedih, sekembalinya ke dalam selat lenghi yang kok ia mengatur anak buahnya lalu turun gunung untuk berkelana. Sementara itu Gong Yeu dengan mengempit tubuh Li Wan Hiang pada malam itu juga melarikan diri turun dari gunung Tai Soat San dan kembali ke rumah penginapan di perkampungan Tiong Hoa Chung. Setelah memasang lampu, tampaklah raut wajah gadis itu pucat-pias bagaikan mayat, sinar matanya pudar dan berbaring di atas pembaringan sambil merintih tiada hentinya. Timbul rasa ibadin gelisah dalam hati pemuda kita, buru dua tanyanya dengan ada khawatir. Wan Muai, apakah kau terkena senjata rahasia beracun dari perempuan siluman itu? Li Wan Hiang mengangguk. Lengan kiriku terkena sebatang serat pemutus cinta dari perempuan siluman itu. Aai, kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Melihat begitu besar perhatian yang dilontarkan kekasihnya, Li Wan Hiang merasa hatinya jadi hangat, dan rasa sakit pun seketika jauh berkurang. Gong Yew segera salurkan hawa sakti tai si hiantian sin kangnya untuk menghisap keluar serat pemutus cinta tersebut, untuk pekerjaan ini dia harus bersusah payah selama setengah perminum teh lamanya. Setelah senjata rahasia itu berhasil dihisap keluar, maka kesehatan darah ayu itu pun pulih kembali seperti sedia kala. Hanya saja di kala berjalan gerak-geriknya masih tetap kelihatan tidak leluasa, seolah dua ada sesuatu yang mengganjal gerakan tubuhnya. Sepasang alis Gong Yew kontan berkerut, ia peluk tubuh kekasihnya lalu bertanya kembali dengan adek khawatir. Adik Wan Ku sayang apakah di antara selangkanganmu juga terkena senjata rahasia? Merah jengah selembar wajah Li Wan Hiang, ia tundukkan kepalanya rendah dua dan tak berani mengucapkan sepatah katapun. Adik Wan, tak usah malu katakanlah terus terang kepadaku, sebab benda itu terlalu berbahaya. HMM, siapa yang kena senjata rahasia kerling darah itu dengan suara manja? Adik Wan, kau tak boleh main dua, cepatlah katakan kepadaku, benda itu sangat beracun. HMM, apa yang harus ku katakan, semuanya gara dua kau. Adik Wan, memang kesemuanya ini gara-gara aku. Senyum manis Li Wan Hiang menghiasi bibirnya sehabis mendengar perkataan itu, tapi tiba dua terdengar Gong Yew menambahkan lebih lanjut. Sehingga kau terkena senjata rahasia serat pemutus cinta dari perempuan siluman itu. Mula dua ia mengira Gong Yew sudah teringat akan peristiwa yang terjadi dalam gua baru saja tadi, siapa tahu si anak muda itu masih tetap tak tahu apa yang sudah terjadi. Seakan dua mendapat aniyaya serta penghinaan yang tak terhingga hidungnya langsung jadi kecut dan tak kuasa lagi ia menangis terisak, air matanya jatuh berlinang dengan derasnya membasai pipi serta bajunya. Gong Yew semakin kebuakan dibuatnya sambil goyangkan tangannya berulang kali ia berseru. Adik Wan, sebenarnya apa yang telah terjadi pada bagian yang mana aku telah menyalahi dirimu? Keadaan Li Wan Hiang pada saat ini bagaikan si bisu yang menelan empedu, meskipun kepahitan namun tak sanggup mengutarakan penderitaannya itu. Maka gelisah hatinya makin cepat ia naik pitam, mendadak teriaknya dengan suara kasar. Keluar-keluar dari sini. Jangan memperdulikan diriku lagi. Air muka pendekar ganteng berbaju hijau seketika berubah hebat, tetapi ia tetap berusaha untuk menahan kobaran hawa amarah yang bergelora dalam dadanya. Adik Wan katanya lagi. Sekarang aku telah melakukan kesalahan yang amat besar, tidak semestinya kau begitu marah kepada ku katakanlah secara belakduaan. Manusia goblok, manusia tolol, tak usah kau banyak bacot dengan diriku, aku tak sudi bertemu lagi dengan dirimu, ayuh keluar dari sini. Sehabis berkata kembali ia menangis terseduh-seduh. Sudah tentu ia bukan sungguh dua hendak mengusir pemuda itu, cuma saja dia berharap agar si anak muda itu bisa teringat kembali akan peristiwa yang telah terjadi dalam goa di gunung Tai Soat San lalu minta maaf kepadanya. Siapa tahu Gong Yeo memang tidak sadar sedang dia pun malu untuk mengutarakannya keluar, bila mana peristiwa ini dibiarkan berlalu dengan begitu saja sementara bibit lelaki yang ada dalam perutnya berubah jadi jabang bayi. Apalagi kalau pemuda itu tak mau mengakuinya, lalu bagaimana ia harus bertindak? Karena itulah semakin dipikirkan ia semakin gelisah, hawa amarah pun tanpa sadar makin memuncak. Dasarnya tabiat gadis itu memang berangasan, dalam kegelisahannya meluncurlah kata dua yang kasar, tapi sesaat kemudian ia telah menyesali akan kekasarannya itu, hanya saja dalam keadaan gusar sudah tentu ia tak ingin menjelaskan lebih jauh. Dalam pandangannya, selama beberapa tahun ini Gong Yeo selalu menurut dan tunduk kepadanya, maka ia tidak mengambil perhatian dengan ucapannya itu, siapa sangka karena beberapa patah perkataannya inilah yang mengakibatkan peristiwa yang tragis. Gong Yeo adalah seorang manusia yang beratak halus di luar kasar di dalam, melihat sikap Li Wan Hiang begitu kasar terhadapnya, dengan cepat dia pun naik pitam. Aku adalah seorang lelaki sejati, pikirnya di dalam hati. Apakah aku harus tunduk di bawah telapak kaki seorang perempuan? Sambil mendengus dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia berlalu dari kamar dan menuju ke istal kuda, di sana ia ambil keluar kuda Giyok Leongnya lalu mencemplaknya keras dua, diiringi suara ringgikan panjang kuda jempolan itu segera berlalu tinggalkan rumah penginapan. Sebenarnya Li Wan Hiang merasa sedikit menyesal dengan sikapnya, ia menyangka engkoh Yeo-nya sebagaimana pada hari dua biasa tentu akan menghibur dirinya dengan kata dua halus sehingga rasa gusarnya hilang sama sekali. Siapa sangka pemuda itu setelah berlalu bukan saja tidak kembali, bahkan dari tempat kejauhan secara lapat dua terdengar suara ringgikan kuda, dan ringgikan tersebut diakkenali sebagai suara dari Leong Jie, seketika pikirnya lagi. Bagus rupanya kau betul dua tak kenal kasih dan lupa pada diriku. Seakan dua tubuhnya tercebur ke dalam jurang yang dalamnya selaksa tombak, ia menjerit lalu muntah darah segar dan jatuh tak sadarkan diri. Menanti ia mendusin dari pingsannya Fajar telah menyingsing, Li Wan Hiang segera membereskan rekening dan memerintahkan pelayan untuk siapkan kuda Giyok Chongnya. Pelayan itu pun baru saja bangun tidur, dengan metem masih mengantuk ia bertanya. Nona, apakah Gong Siang Kong telah berangkat duluan? Tanda tanya. Jangan banyak bicara bentak Li Wan Hiang dengan. Metem lotot dan wajah berubah hebat. Pelayan itu jadi mengkrep dan tak berani bicara, sembari berlalu pikirnya diam dua. Galak bener Nona ini, kenapa sih ini hari jadi begitu buas seperti macan betina? Hiwi. Sementara itu darah manis tersebut sudah meloncat naik ke atas punggung kudanya, sekali cemplak diiringi suara ringgikan panjang kuda Giyok Chong lari menuju ke arah Kim Chuan Kang. Pada saat ini ia merasa sedih, pedih, jengkel dan menyesal. Setelah ayahnya ditawan musuh kini engkoh yeonya diusir pergi, bagaimanapun kerasnya hati darah ini. Akhirnya ia lungelai juga bagaikan bunga yang layu, dan meneteskan air mata. Karena pikirannya kalut, maka sepanjang jalan kudanya dicemplak keras dua, tanpa sadar kota Kim Tong telah dilewati. Para pelancong yang berada di jalan raya diam dua merasa khawatir dan heran atas tingkah lakunya yang aneh itu, sebagian besar dalam hati mereka mempunyai pikiran yang sama. Jangan dua perempuan ini sudah gila, mendadak, terdengar seorang kakek tua menegurnya daagan suara lantang. Nona Wan Hyang Begitu suara tersebut berkumandang ke dalam telinganya, Li Wan Hyang segera menarik tali les kudanya dan berpaling ke belakang. Tampaklah di antara orang yang berlalu lalang di situ, berjalan keluar seorang kakek tua. Orang ini telah berusia 60 tahun, wajahnya persegi empat dengan mulut yang lebar dan jenggot yang pendek, sebuah huncue warna hitam pekat dicekalnya dalam genggaman. Begitu bertemu dengan kakek tua itu, seakan dua telah bertemu dengan sanak keluarga sendiri, darah ayu itu meloncat turun dari kudanya dan menubruk kakek tadi seraya berseru. Ye Uciampue Tanpa sadar titik air matu jatuh berlinang membasai sebuah wajahnya yang ayu. Kakek tua itu menoleh ke kiri ke kanan, tatkala tidak dijumpainya bayangan Gong Ye U ada di situ dengan hati terperanjat buru dua serunya. Nona Manis Jangan menangis tempat ini bukan tempat yang cocok untuk berbicara, di depan sana adalah P.O. Seng, ayuh kita masuk dulu ke dalam kota. Meskipun tingkah laku darah ayu itu telah menarik perhatian banyak orang, namun mereka semua mengira tentunya dalam keluarga gadis itu telah terjadi suatu peristiwa yang besar sehingga mengakibatkan Nona Muda itu menangis terseduh dua, oleh sebab itulah tak satu pun di antara mereka yang mengerubungi situ. Kenapa si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San secara tiba-dua bisa muncul di sini? Kiranya ia telah ke Selat Leng L. N. Kuk untuk bertemu dengan dua orang rasul serta menyampaikan keadaan situasi dalam dunia persilatan dewasa ini. Kedua orang rasul itu mengangguk tanda bahwasannya mereka sudah mengetahui akan hal ini, bahkan telah mengutus Gong Ye U beserta Li Wan Hi yang turun gunung, kemungkinan besar mereka sedang berangkat menuju ke perkampungan Pak L. N. San Cung. Setelah beristirahat selama beberapa hari di Selat itu, suatu hari si Saudagar Kosen dari Lem He mengambil keluar sejilid kitab pusaka ilmu silat dan diserahkan kepadanya sambil berpesan. Kitab ini ku dapat di atas puncak song seng niatat kala sekembalinya aku dari Gunung Altai untuk bertemu dengan Elo Opowusat Tempo dulu. Bila mana kau berhasil melatihnya maka di kemudian hari kepandayan itu banyak membantu dirimu. Maka si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San Pun siang malam mempelajari isi kitab itu dengan tekun, meski isi kitab tersebut amat dalam artinya tetapi berkat petunjuk yang berharga dari Bulim Jie Seng tidak selang beberapa hari kemudian selesailah isi kitab itu dipahaminya. Dengan hati penuh kegembiraan besar, kakek itu meninggalkan selat, sewaktu ada di kota Kui Chiu ia telah berjumpa dengan Pagak Tehek dan tak lama kemudian berhasil pula menjumpai Sian Soat It Kiam Yau Kie. Di dalam pembicaraan tersebut, ia baru tahu kalau Tsubin Yau Hu belum berhasil ditemukan jejaknya, karena itu nasib Li Kiai Haui Sipo Ocu dari Benteng Cian Leong Peo pun belum diketahui. Akhirnya mereka pun berpisah untuk mencari di pelbagai penjuru, dari perkataan seseorang, si kakek Hun Chuei Gunung Bong San mendapat kabar bahwa di atas Gunung Tai Soat San telah muncul seorang perempuan yang mencurigakan maka ia lantas berangkat ke Provinsi Sihong Taknyana di tempat inilah ia berhasil menjumpai Li Wan Hyang. Menyaksikan pula muridnya Gong Ye U tidak nampak di situ sedang Seng Nona menangis sedemikian rupa, dalam hati ia lantas berpikir. Jangan dua bocah itu telah menjumpai peristiwa tragis yang di luar dugaan? Berpikir demikian si orang tua itu tak dapat menguasai diri lagi, dengan cepat ia berpaling sambil bertanya. Nona, apakah engkau Ye U mu telah mengalami suatu peristiwa tragis yang memilukan? Tidak cuma dia, dia. Hati Bong San Yen Su seketika terasa legan namun dengan alis berkerutanyanya kembali. Nona Wan, pastilah keparat cilik itu sudah menganiaya dirimu, HMMM, kalau sampai ku temukan dirinya, pasti akan ku beset kulit tubuhnya. Dari sikap Bong San Yen Su yang amat serius, Li Wan Hi yang mengerti bahwa apa yang diucapkan kakek itu mungkin sekali bisa dilaksanakan dengan sungguh dua, maka segera pikirnya di dalam hati. Kalau engkau Ye U benar dua mendapat hukuman berat dari gurunya karena persoalanku tentu tidak akan semakin membenci diriku. Berpikir demikian, dengan amat bergelisah segera serunya. Ciam Pue, kau tak usahlah demikian gusarnya terhadap dia. Bagaimana kalau Bo Am Pue kisahkan duduk perkara yang sebenarnya di dalam hutan pohon song sebelah depan sana? Kakek tua itu mengangguk, maka gadis itu pun menjalankan kudanya menuju ke dalam hutan. Mereka berdua memilih sebuah batu cadas besar dan duduk di situ. Tiada hentinya Bong San Yen Su menghisap huncuenya yang hitam dan menyemburkan asap rokok yang tebal dan berwarna hitam, mendengar kisah yang diceritakan gadis itu kadang-kadang ia bersorak gembira, kadang-kadang menghela nafas panjang. Li Wan Hi yang pun mengisahkan pengalamannya sejak turun dari gunung beserta Gong Ye U hingga peristiwa yang menimpa dirinya kemarin malam, tak ada satupun yang dirahasiakan. Walaupun sekuat tenaga ia mempertahankan diri, tak urung titik air matu jatuh bercucuran juga membasai pipinya. Selama mendengar kisah itu sepasang alis si kakek huncue dari gunung Bong San dikerutkan terus, kini ia lantas berkata. Nonawan, kau jangan bersedih hati, setelah loohu mengetahui duduknya perkara ini, tidak nantiku siadualkan dirimu, setelah kutemukan keparat goblok itu, pasti kurangket badannya dengan cambuk agar tau rasa. Setelah mendengar ucapan Bong San Yen Su yang mau menyungging tulang punggungnya, Li Wan Hyang merasa hatinya setengah lega, ia sekair matanya dengan sapu tangan dan berseru. Ye U Chiam Poe, aha bukan, Su Hu. Mendadak ia merasa bahwa dirinya sudah menjadi milik Gong Ye U, maka sebutannya pun cepat dua dirubah. Ha'ah, 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 loohu tidak berani menjadi guru dari murid Bulin Ji Ye Seng, Sayang selama hidup aku tidak berputra. Betapa cerdiknya Li Wan Hyang, dari perkataan tersebut ia tau apa maksud dari ucapan tadi, maka cepat dua gadis itu jatuhkan dari berlutut sambil teriaknya. Gie Hu. Ha'ah, 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 Wan Jie, ayuh kita pergi seru si kakek Hun Chue dengan wajah gembira. Ayuh kita pergi mencari si bocah goblok itu. Baiklah untuk sementara kita tinggalkan dahulu kedua orang jago itu. Dalam pada itu Gong Ye U yang berlalu dalam keadaan gusar segera mencemplak kudanya cepat dua, baru saja tiba di kersidenan Xin Kim, ia telah mendengar akan berita kedatangan Tok Lan Sang Jin dari Cheng He menuju ke daratan Tionggoan, katanya pendekar itu ada maksud hendak adu kepandayan dengan pendekar tampan berbaju hijau yang baru saja muncul dalam bulim. Berita ini sangat mengejutkan Gong Ye U, ternyata ia pernah dengar orang berkata bahwa Tok Lan Sang Jin adalah jago yang paling lihai di antara suku bangsa Mongol serta Tibet, bukan begitu saja lima manusia aneh dari Kolong Langit pun harus mengalah tiga bagian kepadanya, dan kini entah kesalahan apa yang telah ia lakukan terhadap dirinya sehingga ia datang mencari Satroni dengan dirinya. Dia mana ia tahu kalau Tabiatok Lan Sang Jin amat berangasan dan jadi orang picik pikirannya, Ang Ho Attauto salah satu anggota Lipok dari perkumpulan YOL Engkau bukan lain adalah cucu muridnya. Setelah mengalami pelbagai kekalahan di daratan Tionggoan, akhirnya YOL Engkau pun memerintahkan Ang Ho Attauto untuk berangkat pulang gunung dan undang Tok Lan Sang Jin untuk membantu mereka. Sedikit pun tidak salah, dalam pertapaannya itu jago nomor wahid dari antara suku Mongol dan suku Tibet ini berhasil melatih suatu kepandayan aneh, oleh karena itu atas hasutan dan bujukan Ang Ho Attauto akhirnya jago lihai ini berhasil juga diundang datang ke daratan Tionggoan untuk membantu mereka. Bahkan oleh YOL Engkau kun, jago lihai ini disambut sebagai seorang tamu terhormat. Maka dalam suatu pembicaraan yang serius, YOL Engkau kun segera membeber kelihayan si pendekar ganteng berbaju hijau yang diibaratkan di atas langit tiada langit, di bawah bumi tiada bumi lagi, tentu saja dibumbuhi pula dengan perbagai macam perkataan. Hasutan ini segera menggolakan rasa ingin menang dalam hati Tok Lan Sang Jin, ia makin bertekad hendak merobohkan si anak muda itu. Setelah pendekar lihai ini membeber niatnya, YOL Engkau kunci Tiong Kian segera kerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk mencari tahu kabar berita mengenai Gong Ye U. Sementara itu gelar pendekar tampan berbaju hijau semakin menggetarkan seluruh kolong langit setelah perjuangannya membantu Partai Siaulim dan Partai Butong, semua orang Kang Ou pada kagum dan memuji atas kehebatan serta keberaniannya. Tetapi dalam kesempatan ini Gong Ye U serta Li Wan Hi yang berada di Provinsi Sik Kong, karena itu meski seluruh daratan Tiong Goan telah dijelajahi namun tak seorang manusia pun berhasil menemukan kabar berita mengenai jejak pendekar tampan itu. Maka anak buah perkumpulan YOL Engkau segera menyebarkan isu pula yang mengatakan bahwasannya pendekar tampan berbaju hijau karena takut berjumpa pula dengan Tok Lan Sang Jien maka ia menyembunyikan diri di tempat yang terpencil. Berita sensasi Kian Lamakian bertambah nyaring, malahan ada orang yang menyiarkan kabar demikian. Tiang Pek Klo Ojen segera akan mencari Satroni dengan pendekar muda itu. Haruslah diketahui, pendekar aneh yang dimaksudkan adalah jago lihai yang sudah seratus tahun lamanya tak pernah muncul di dalam dunia persilatan, kepandayan silat yang dimilikinya amat lihai sekali hingga sukar diukur. Begitu berita ini tersebar luas di dalam dunia Kang O, bukan saja Ha O Tian Heng, Pui Hong, Pong Sukiat serta Yau Kiai sekalian diri bikin gelisah tak keruan, bahkan lima manusia aneh dari kolong langit pun mulai mencemaskan keselamatan jago muda itu. Gong Ye U yang mendengar pula kabar berita itu semangat jantannya kontan berkobar, dengan menunggang kudanya ia berangkat menuju provinsi Oulam dan Oupak. Siapa sangka baru saja keluar dari selat umusan, matahari telah condong ke arah barat. Dengan menunggang kuda giok liongnya ia masuk pateng dan menginap di situ. Seorang diri berbaring di dalam kamar, peristiwa lampau kembali terbayang dalam benaknya, setiap hari ia menyesali perbuatannya dan selalu memikirkan bagaimana keadaan Li Wan Hi yang setelah ditinggal pergi dalam keadaan gusar. Tanda tanya, saking kalutnya pikiran pemuda itu akhirnya dengan aras dua ania jalan dua di dalam kota, sambil menikmati pemandangan kota tersebut persoalan yang mengganjal dalam hatinya perlahan dua dibahas dan dipikirkan. Pada waktu itu senja telah menjelang tiba, mendadak. Ia menemukan suatu kejadian yang sangat menarik. Perhatiannya, peristiwa itu terasa amat aneh dalam pandangannya. Ternyata tepat di hadapannya berjalanlah seorang kakek tua, langkah orang itu enteng dan cepat, sepasang kakinya berkelebat setengah cun dari atas permukaan tanah. Bagi orang dua biasa, tingkah laku kakek tersebut biasa dan tidak aneh, Tetapi bagi Gong Yeu yang mempunyai ketajaman matem lebih orang lain, penemuan tersebut segera mengejutkan hatinya. Dalam hati ia lantas berpikir. Orang ini pastilah seorang jago bulim yang berilmu tinggi, tapi siapakah dia kenapa bisa muncul di kota kecil ini? Mendadak perasaan halusnya berkata lain. Jangan dua orang itu muncul di sini karena hendak mencari garadua dengan diriku? Tapi sebentar ia berpikir kembali. Toklan Sang Jian adalah seorang padri, mungkin kakek tua ini adalah Tiang Pek Lo Jian. Walaupun terang dua Ania sudah tahu bahwasannya kakek tua ini bukan manusia sembarangan, namun timbul rasa ingin menang dalam hati kecil Gong Yeu, ia mengambil keputusan hendak beradu ilmu meringankan tubuh dengan dirinya. Maka ia percepat langkah kakinya dan menggunakan ilmu menunggang angin membonceng awan berkelebat mengintil di belakangnya. Setelah lewat beberapa jauh, tiba dua kakek tua itu berpaling dan tertawa terbahak dua. Haaah, haaah, orang muda, mungkin kau merasa tidak puas dengan diriku bukan kalau kau punya keberanian mari kita adu kepandayan di atas bukit sebelah depan sana. Menampik berarti kurang menaruh hormat. Lo Tiang, silahkan kau berangkat lebih duluan. Kembali kakek tua itu tertawa terbahak dua, bagaikan bergeraknya awan di angkasa ia meluncur maju ke depan dengan cepatnya, dalam sekejap metu, tubuhnya sudah berada 20 tombak lebih jauhnya. Dalam hati Gong Yeu mendengus dingin, kaki tanpa bergerak pun tak tanpa menggeser, dalam sekejap metu ia pun menyusul di belakang kakek tua itu. Akhirnya kedua orang itu secara berbareng tanpa ada yang ketinggalan di belakang berhasil mencapai puncak bukit itu bersamaan waktunya. Haruslah diketahui ilmu meringankan tubuh siyao-yao-yeo-e yang digunakan kakek tua ini merupakan kepandayan sakti di dalam dunia persilatan. Dalam pengerahannya dengan segenap tenaga namun belum berhasil juga meninggalkan Gong Yeu barang setengah langkah pun, dapat dibayangkan sampai di manakah rasa kaget kakek tua itu terhadap diri Gong Yeu. 0 0 0 DO 0 0 0 Bab 26 Sebaliknya Gong Yeu sendiri pun merasa amat terkesiap dengan kehebatan si kakek tua itu, ia merasa bahwa sejak dia turun gunung boleh dibilang ilmu. Meringankan tubuh dari si kakek tua inilah yang paling lihai. Kendati dalam pertandingan ilmu meringankan tubuh dengan Yeu Eleng Sin Kun waktu ada di gunung Butong San berhasil dimenangkan oleh gembong iblis itu, namun dalam kenyataan kemenangan pihak lawan adalah berkat bantuan mantel lebarnya. Kalau dibicarakan mengenai tenaga sesungguhnya maka hawa murninya jauh lebih hebat berkali dua lipat. Belum sempat ia menyatakan sesuatu, terdengar kakek tua itu tertawa terbahak dua dan berkata, Hei, orang muda, kau memang benar dua pantas untuk menyombongkan dirimu, tapi lo ohu masih ingin menjajal sampai di manakah taraf tenaga pukulanmu. Habis berkata, sepasang telapaknya dibabat secara berbareng, angin taupan seketika melanda seluruh permukaan, diiringi desiran angin tajam dengan cepatnya menerjang ke muka. Sebelum mengetahui jelas asal usul kedua belah pihak, kakek tua itu telah menyerang duluan, sedikit banyak perbuatannya ini menimbulkan rasa gusar dalam hati Gong Yeu. Ia segera kerahkan hawa sakti Tai Siai Hyantian Sinkangnya untuk melancarkan serangan balasan. Ternyata kakek tua itu hebat sekali, serangan demi serangan dilancarkan makin hebat, mula dua pukulannya masih menggulung laksana deburan ombak di tengah hamukan badai, tapi setelah mengirim enam tujuh pukulan, seluruh angkasa telah dipenuhi dengan tenaga yang secara tidak langsung membentuk sebuah pusaran angin taupan yang dengan hebatnya meluncur keluar. Air muka Gong Yeu segera berubah jadi amat serius, ia salurkan segenap tenaga Sinkang yang dimilikinya ke dalam telapak, kemudian dengan sistem keras lawan keras ia sambut semua serangan itu. Hawa pukulan yang keng saling mementur di tengah angkasa menimbulkan suara ledakan yang memekikan telinga. Menanti juru sepuluh telah lewat, tiba dua masing dua pihak berhenti menyerang dan menghimpun tenaga yang jauh lebih besar. Mendadak, sesosok bayangan berkelebat lewat, dari balik pepohonan muncul seseorang sambil berseru. Ayah jangan! Belum habis ya berkata kedua gulung angin pukulan itu kembali saling mementur di tengah angkasa, Belum! Kuda dua si anak muda itu jadi goyah dan badannya segera terdorong ke belakang dengan sempoyongan. Sebaliknya kakek tua itu pun tergetar mundur setengah langkah ke belakang oleh desakan segulung angin pukulan yang maha sakti, ia rasakan darah panas yang ada di dalam dadanya bergolak keras. Bayangan kecil tadi cepat memburu ke depan dan memayang tubuh kakek tua itu, ormelnya. Ayah, kau tidak mengapa bukan? Sementara itu Gong Yew telah teringat akan siapakah si kakek tua itu, pikirnya. Bukankah dia adalah si Yaw Yaw Seng Jien si pelancong yang suka berkelana sumabuyut loociampuoe, salah satu di antara lima manusia aneh dari kolong langit? Berpikir sampai di situ ia lantas maju memberi hormat seraya berkata, Boampuoe Gong Yew dengan ini mohon maaf yang sebesar duanya apabila barusan telah berbuat kasar serta kurang sopan terhadap diri suma ciampuoe, harap ciampuoe suka memaafkan kesalahan Boampuoe ini. Ternyata dari sepuluh buah serangan berantai yang digunakan si kakek tua itu, ia segera teringat bila mana kepandayan itu bukan lain adalah ilmu lakteng keisan sinkang atau tenaga sakti si lakteng untuk membuka gunung. Dari suhunya si kakek huncue dari gunung bongsan, ia pernah diberitahu bahwa kepandayan lakteng keisan sinkang atau tenaga sakti si lakteng untuk membuka gunung ini adalah kepandayan andalan dari si Yaw Yaw Seng Jien. Sedikit pun tidak salah, setelah sumabuyut berhasil menekan darah panas di dalam dadanya, ia segera mendongak dan tertawa terbahak dua. Ha'ah, 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 luar biasa, luar biasa, kaum pendekar memang harus muncul pada kaum pemuda, kau tidak malu mendapat didikan dari dua rasul sakti. Sesudah merande sejenak, ujarnya lebih lanjut. Gong saw hiap, kepandayan yang baru saja kau gunakan mungkin bukan kulisin keng bukan. Sedikit pun tidak salah, jawab Gong Yew semakin menghormat, setelah ia yakin bahwa kakek tua itu adalah si pelancong yang suka berkelana. Ilmu yang Boampue pelajari adalah Tai Sye Hyantian Sinkang, suatu kepandayan mujijat yang tercantum dalam sejilid kitab pusaka milik L.O.O.P.O.W.Sat dari Gunung Altai. Ak'ah, ah. Sungguh takunya nasa oh hiap pun telah memperoleh didikan ilmu silat dari si dewa tua itu, tidak aneh kalau kepandayan silat yang kau miliki benar dua luar biasa sekali, aku lihat kau pasti akan berhasil mengalahkan Tok Lan Sang Jin. Gadis berbaju ungu yang selama ini berdiri di sisi kalangan dan menyaksikan ayahnya hanya berbicara terus tanpa memperkenalkan dirinya, dengan cepat berseru manja. Ayah. Sambil berseru ia tarik dua ujung jubah si kakek tua itu. Suma Buyut melirik sekejap ke arah putrinya lalu tertawa terbahak dua. Ha'a, ha'a, ayahmu benar dua makin tua semakin pikun, ternyata aku sudah lupa memperkenalkan dirimu kepada diri Gong Sau Hiap. Ia lantas mendongak dan katanya kepada si anak muda. Itu. Dia adalah putriku Cian. Suma Cian segera maju ke depan memberi hormat. Panggilnya lirih. Gong Sau Hiap. Buru dua si pendekar tampan berbaju hijau ini balas memberi hormat. Nona Suma, katanya. Kau tak usah berlaku sungkan, lebih baik panggil saja namaku. Dari pembicaraan serta tingkah laku si anak muda itu, diam dua sumabu merasa amat kagum, ia merasa bahwa diri pemuda itu bagaikan burung hangli angkasa dan kilin di antara manusia pikirnya. Bagaimana aku bisa memperoleh menantu seperti dia, ah, 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 betapa bahagianya hidupku ini. Dan kini menyaksikan kedua orang muda-mudi itu saling sungkan-menyungkan, dengan alis yang berkerut tegurnya. Yan Jie, kalau begitu sejak ini kalian boleh saling menyebut dengan panggilan kakak beradik saja. Engkoh Yew Sumacian segera berseru dengan ada lirih. Gong Yew merasakan adikiannya ini mempunyai potongan tubuh yang ramping, alis yang tebal dan matu yang bening, benar dua memberikan suatu gambaran yang menyenangkan bagi siapapun yang melihat, karenanya ia pun lalu balas memanggil. Adik Yan. Demikianlah setelah saling panggil-memanggil, Sumabuyut pun mendongak memandang cuaca, kemudian berkata, Gong Sau Hiap, mari kita masuk ke kota. Ketiga orang itu segera berangkat kembali ke kota Pateng, setelah bersantap di sebuah rumah makan mereka kembali ke rumah penginapan, dan kebetulan pula ternyata baik Sumabuyut maupun Gong Yew sama dua menginap di rumah penginapan yang sama. Baru saja ketiga orang itu melangkah masuk ke dalam ruang penginapan, seorang pelayan menghampiri mereka sambil menyerahkan sepucuk surat, katanya, Hekoan, surat ini untukmu. Entah siapa dia diam dua pikir Gong Yew dengan hati terperanjat. Kenapa dia bisa tahu kalau aku berada di kota Pateng? Ia sambut surat itu dan dibuka sampulnya lalu dibaca isinya, tapi dengan cepat pemuda itu mendengus gusar. Sumacian segera melongok ke arah surat itu dan dibacanya. Dipersembahkan untuk pendekar tampan berbaju hijau Gong Yew pribadi. Berbicara sampai di sini, ia merandek dan melirik ke arah si anak muda itu, serunya. Ehem, ternyata orang ini masih sedikit mengerti akan sopan santun. Budak bodoh, tegur Sumabuyut. Cepat buahkah lebih jauh, jangan kau pandang orang itu di luarnya bersikap sopan dan tahu adat, siapa tahu kalau dalam hatinya sedang mempersiapkan permainan setan. Sumacian mengangguk dibacanya isi surat itu lebih jauh. Atas petunjuk yang telah kau berikan kepada Pun Sin Kun sebanyak dua kali, aku mengucapkan banyak terima kasih dan akan selalu kuingat di dalam hati. Dan kini jauh dari arah timur telah datang seorang sahabat karib yang bernama Tok Lan Sang Jien ingin menjumpai dirimu, ia kagum akan kehebatan ilmu kepandayanmu yang berhasil kau latih hingga mencapai puncak kesempurnaan dalam usia muda, untuk menghindari sepak terjang yang hendak mengobrak abrik persatuan bulim. Maka bila kau bernyali datanglah ke puncak gunung Suhuong San pada Lak Gwee Capgau untuk saling mengadu kepandayan. Tertanda, Yau Eleng Sing Bun Chi Tiong Kiam. Selesai membaca isi surat itu, dengan penuh kegusaran gadis itu segera mendengus dingin, teriaknya. Huuu, Tok Lan Sang Jien itu manusia macam apa berani benar ia menantang Engkoh Ye untuk berdual. Yan Jie, kenapa kau ucapkan kata dua yang begitu kasar tegur sumabuyut sambil mengelus jenggotnya? Kau harus tahu bahwa Tok Lan Sang Jien adalah jago paling lihai di antara suku bangsa Mongol serta Tibet, ia sudah tersohor jauh sebelum lima manusia aneh dari kolong langit muncul dalam dunia persilatan. Aku pernah dengar orang berkata bahwa pada tahun dua terakhir ini dia berhasil melatih sejenis kepandayan yang diberi nama Chiat Chiat Hui Kiam atau Tujuh Bilah Pedang Terbang Maha Sakti, barang siapa yang terkena serangan itu pasti mati dan kekuatannya luar biasa, ia bisa andalkan ilmu tersebut untuk menjagoi dunia Kangou. Tidak usah terlalu jauh kita mengambil contoh, cukup membicarakan kemampuan dari Ye O. Leng Sin Kun, bukannya ayah sengaja menghilangkan atau merendahkan pamer sendiri, di antara lima manusia aneh belum tentu mereka anggup memenangkan gembong iblis tersebut. Lagi pula di pihak mereka masih terdapat Jak Kiu Kiam Hek Huek dari Teng Hei, Pek Hoat Tang Gan Tu Pwe Popo dari negeri Houseng sekalian. Semuanya bukan manusia sembarangan, bisa kita duga berapa besar kekuatan mereka. AHA kenapa kau tidak mengaturkan rencana yang matang bagi Engkoh Ye U dalam perjalanannya menuju ke Gunung Suho Ansa nanti? Bagaimana kalau kita undang pula Lau Pepek serta Paman Lu untuk membantu dirinya? Melihat betapa khawatir serta perhatiannya sumacian terhadap dirinya, Gong Ye U merasa terharu bercampur terima kasih. Buda Ingusan, buat apa kau banyak bicara, terdengar sumabuyut menyaut. Sudah tentu kita harus undang kehadiran mereka, cuma saja Lau Pepek Mutian Hu Ciu Sian serta Paman Lu Mupaga Teh Hek Sukar dicari bagaikan menangkap burung bangau di tengah alas, kemana kita mesti temukan jejak mereka berdua? Ciam Pua, tak usah kau orang tua repot dua menguatirkan persoalan Bu Ampue ini, selagong Ye U dengan alis melentik. Walaupun aku orang Shigong tidak menyoren sebilah pedang pun, tetapi bila mana perlu Bu Ampue masih mempunyai seutas ikat pinggang yang bisa digunakan untuk menggempur musuh. Bagus punya semangat mendadak dari luar jendela berkumandang datang suara seruan seorang kakek tua. Begitu suara itu berkumandang ke dalam telinga sumacian, mula dua ia nampak rada tertegun kemudian dengan girang meloncat keluar dari kamar sambil berteriak. Empek lau. Si pelancong yang suka berkelana sumabuyut pun tertawa tergelak lalu bersenandung. Ada teh ada arak untuk menghormat saudara, sesudah datang dari jauh kenapa tak kunjung tiba? Begitu senandung tadi bergema di angkasa, pintu kamar segera didorong orang dan muncullah dua orang kakek tua. Pendekar tampan berbaju hijau segera melirik ke arah mereka, tampaklah kakek yang berjalan di paling depan berwajah merah padam dengan jubah lebar, sebuah cupu tembaga tergantung pada pinggangnya, gerak-gerik serta tingkah lakunya bagaikan orang mabok. Tak usah dikatakan lagi orang ini bukan lain adalah Tianhu Chiu Xian atau Dewa Mabok dari Istana Langit Laubong Ling. Sedangkan kakek yang ada di belakang berdandan sebagai seorang sastrawan memakai jubah warna putih dan di tangannya membawa sebuah teko air teh, sambil melangkah masuk tiada hentinya orang itu meneguk isi cawan yang dipegangnya. Tak usah ditebak orang ini bukan lain adalah pagak teh heksi jago minum teh dari gunung pagak, long putong adanya. Begitu melangkah masuk ke dalam kamar, kedua orang kakek itu segera tertawa terbahak dua seru mereka hampir berbareng. Xiao Yao Xian Seng, entah dirimu sendiri apakah hanya akan berpeluk tangan belaka? Ha-ah, 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 setelah ada Chiang Kun berdua rasanya tenaga ku tak berguna sama sekali. Maka dia pun segera perkenalkan si anak muda itu kepada Lau Putong serta Lau Bong Ling. Kedua orang manusia aneh ini yang satu tak pernah tinggalkan tekonya dari tangan, dan yang lain tak pernah tinggalkan arak dari mulut, banyolan, obrolan serta tingkah lakunya membuat ruangan tersebut terasa makin semarak. Sumacian selama ini hanya duduk terus mendampingi engkoh Yeunya, senyuman selalu menghiasi. Bibirnya, sepasang sujen yang manis menambah kecantikan wajahnya. Gong Yeu sendiri, walaupun bukan seorang pemuda yang berpengalaman dalam soal cinta, namun dari tingkah laku serta sorot metu gadis itu ia dapat menebak apa maksud hatinya, karena dahulu dari diri Li Wan Hiang maupun dari Hoan Pek Giok sering dijumpai sikap semacam itu. Hatinya kontan berkesiap, buru dua ia melengos ke arah lain dan pura dua sedang mendengarkan pembicaraan dari ketiga orang jago tua itu. Terdengar si Dewa Arak dan Istana Langit Lau Bong Ling berseru lantang setelah meneguk secawan Arak. Sumalo Oto, kau terlalu pandang enteng pihak lawan, menurut kabar berita yang bisa dipercaya, katanya masih terdapat dua orang gembong iblis yang susah dilayani telah berangkat pula menuju Provinsi Olam. Yang satu adalah Tiong Pek, Klo Ojin yang dikatakan manusia yang paling kukauai di kolong langit, sedang yang lain adalah Tiong Cun Sian Chu yang pernah mengacau dunia persilatan pada 60 tahun berselang. Coba kau pikirkan, seandainya gembong dua iblis itu pada berkumpul semua di sini, apakah dengan kekuatan kita 35 orang sanggup untuk menghadapinya? A-A-A-A-I, kalau begitu aku lihat kita lima manusia aneh dari kolong langit harus berkumpul satu kali untuk menyumbangkan sedikit tenaga bagi diri gong saluhiap. Pagak teh hek lo putong meneguk seteguk air teh, setelah mendahem katanya. Dari sekarang hingga lak gue ecap go nanti rasanya sudah tak ada beberapa hari lagi, menggunakan kesempatan. Ini kita harus undang para jago dari kalangan lurus untuk menggabungkan diri dengan kekuatan kita. Begini saja, sampai waktunya sumaheng boleh berangkat bersama gong saluhiap menuju ke Angkiakuan, kemudian setelah kita berkumpul semua barulah bersama dua menuju gunung Suhuongsan, bagaimana menurut pendapatmu? Demikian pun boleh juga, cuma terpaksa aku harus merepotkan kalian berdua untuk melakukan perjalanan jauh. E-e-e, e-e-e-e-e-i, aneh benar kau lo ote, kenapa sikapmu hari ini ternyata begitu sungkan dua? Bukankah kita sama dua saudara buat apa kau berkata begitu seru si dewa arak? Habis berkata, ujung bajunya yang lebar tampak bergetar, bagaikan segulung asap hitam badannya berkelebat lewat dari pandangan. Pagak teh hek lo putong pun tertawa lantang, dalam sekejap ia telah berlalu juga dari situ. Setelah berlalunya kedua orang aneh itu, Sumacian lantas mengoceh tiada hentinya mengisahkan cerita dua yang menarik tentang kedua orang itu. Meski Gong Yew dengan menggunakan segala kemampuannya untuk bersabar, akhirnya ia menguap juga beberapa kali, dalam kenyataan si anak muda ini memang sudah hamat lelah. Budak dungu, sumabuyut segera menegur. Sudah waktunya bagimu untuk kembali ke kamarnya masing-masing, agar Nengkoh Yewmu dapat beristirahat. XDXWX Bulan 6 tanggal 15 akhirnya tiba juga, di atas puncak gunung Suhuongsan yang ada di sebelah utara Provinsi Owulam bukan saja telah penuh dihadiri oleh orang lelaki. Dua buas berbaju hitam, para jago dari kalangan putih serta pelbagai pendekar kenamaan dari banyak daerah pun sama dua berkumpul untuk ikut menghadiri pertemuan itu. Pada barak sebelah barat berkumpulah para jago dari kalangan lurus dengan Tianhu Ko Sian Si Dewa Arak dari Istana Langit Lau Bongling, Pagak Fdehek Loh Putong, Soat San Seng Nye serta Taik Chi Sin Cheng sekalian sebagai pimpinan. Di antara para jago yang hadir dalam pertemuan itu, antara lain terdapat Tian Hang Sang Jien ketua dari Xiao Lim Pei, Hian Ching To'o Tiang dari Bu Tong Pei, Biao Sim An Chu dari Gunung Ho Asan, Kak Liao Sian Su dari Go Dwi Ye Pei, Cheng Soa To'o Tiang dari Cheng Xia Pei, Chong Si Ching Jien dari Hong Tong Pei, Chia Heng, Chia Lui sepasang jago pedang dari Tiam Chong Pei, Si Kepalan Sakti Tanpa Tandingan Tai Kong Chuan dari Chiong Le Pei, Si Pedang Tunggal Yau Kiai dari Sian Hei Esan, Si Nelayan Sakti Tong Su Kiat dari Sungai Go An Kang, Hau O Tian Heng, Pui Hong, Si Pedang Bangau Putih Chio Kiu Ko, Si Jago Pedang dari Tian Tai San Hang Chiat Hiei beserta anak muridnya sebanyak 30 orang. Sedangkan di dalam barak sebelah timur, Kecuali 2 orang Hiong Hau, 5 orang Lipok serta 18 orang Yeo E Leng, Terdapat pula si Jago Pedang Bola Daging dari Teng Heng Huek, Si Nenek Bongkok Liao Peng Sim dari Negeri Houseng, Piau Biau Hujien Mo Yeo Eau, Si Setan Gantung Putih Hong Et Hui, Beng Teh Hujien Ho An Soh Soh beserta sekalian kaum Siang Chu Kelas. Satu yang jumlah keseluruhnya mencapai 50 orang lebih. Dalam pada itu tampaklah si Dewa Arak dari Istana Langit meneguk araknya, Lalu berkata dengan alis berkerut. Kenapa hingga kini belum nampak juga sumabuyut muncul di sini? Apakah dia masih suka berpelancongan seorang diri tanpa punya keinginan untuk mencampuri urusan ini? O Min Tohut Sahut Taichi Sinceng dari Partai Kunlun sambil memuji keagungan Buddha, Suma Si Chu Paling pegang janji, Pinceng rasa kemungkinan besar dia telah menjumpai suatu peristiwa di luar dugaan sewaktu ada di tengah jalan. Sementara itu Siau Binelo Osat Pui Hong pun sedang berkata dengan suara setengah berbisik. Menurut Long Chiam Pue, katanya sewaktu ada di kota Pateng ia pernah bertemu adik Gong Ye U, tapi tidak kelihatan adik Li Wan Hi yang ada bersama dua dirinya. Coba kau pikir mungkinkah telah terjadi suatu kejadian yang ada di luar dugaan? Dalam hati kecilnya H.O. Tian Heng sendiri pun amat menguatirkan keselamatan Sute serta sumoainya, namun ia tak ingin istrinya makin cemas maka hiburnya berulang kali. Titik 2. Hang Mu Ai, kau sih belum pernah melihat kehebatan dari adik Gong Ye U. Sewaktu ada di Ki Wen Li Kuan, sekali tendang ia berhasil menendang si jago pedang bola daging Huek itu hingga bergelinding jatuh dari puncak bukit, dalam kolong langit dewasa ini kecuali kedua orang tua kita, rasanya sulit untuk menemukan tandingan bagi dirinya, legakanlah hatimu. Sebentar lagi mereka pasti akan tiba di sini. Sambil berkatat tangannya seringkali menuding ke sana kemari sementara matanya melirik terus ke arah barak sebelah timur. Kebetulan sekali Jiak Kiyo Kiam Hek sedang pasang telinga untuk mendengarkan pembicaraan mereka, sudah tentu apa yang diucapkan H. O. O. Tian Heng barusan dapat didengarnya dengan nyata sekali, kontan dia jadi naik pitang dan mendengus dingin. Pada saat itulah Piau-Piau Hujien yang ada di barak sebelah timur tiba dua bersuit nyaring menandakan Seng Kau Cu mereka beserta para tamu terhormat segera akan tiba. Sedikit pun tidak salah, seketika itu juga suasana dalam barak sebelah sana berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran. Sedikit suara pun. Para jago yang ada di barak sebelah barat segera pusatkan perhatian mereka untuk berpaling ke arah seberang sana, tampaklah dari balik tikungan jalan gunung perlahan dua muncul empat orang gembong iblis yang menyeramkan. Orang yang berjalan di paling depan adalah seorang paderi yang memakai jubah lasa berwarna merah dengan sulam menang emas di sisinya, perawakan orang itu tinggi besar bagaikan pagoda, meskipun masih berada di tempat kejauhan namun biji matanya yang berwarna biru tampak memancarkan cahaya tajam, hidungnya besar dan mulutnya lebar, pada pinggangnya tersoran tujuh bilah pedang pendek, tak usah ditanyakan lagi siapapun tahu bahwa dia bukan lain adalah Tok Lan Sang Jien dari Provinsi Ceng Hei. Orang kedua berperawakan kurus kering, rambutnya kuning seperti bekas terbakar, alisnya tipis matanya sipit, hidung maupun mulutnya berbentuk seperti moncong monyet, ia mengenakan sebuah jubah berwarna putih dengan sebuah kapak tersoran pada pinggangnya, senjata itu besar dan memancarkan cahaya tajam, beratnya mungkin di antara 50 kati. Nampaknya Tiang Pek Klo Ojin atau si kakek kurus ini pun bukan manusia yang gampang dilawan. Sementara orang ketiga adalah seorang perempuan muda yang memakai baju tipis berwarna kuning, karena pakaiannya menerawang maka buah dadanya tampak nyata sekali menongol keluar, dia bukan lain adalah Tiang Cun Sian Chu yang tersohor akan kejalangan serta kecabulannya pada masa yang silam. Sambil berjalan perempuan itu tiada hentinya bercakap dua dengan Yeo Eleng Sing Pun Chi Tiong Kian sebagai tuan rumah berjalan di paling belakang, walaupun masa kejayaannya telah mulai suam namun ia masih tetap mengenakan mantel hitam yang lebar dan memancarkan cahaya gemerlapan. Orang ini berwajah tampan dan bertingkah laku halus bagaikan seorang si Yuchai, tapi kekejian hatinya melebih bisanya kala, telah banyak pembunuhan brutal yang dilakukan. Setelah keempat orang itu munculkan diri, para jago yang ada pada barak sebelah barat segera mengerutkan dahinya dengan wajah murung. Beberapa saat kemudian Yeo Eleng Sing Pun telah naik panggung Lui Tai yang didirikan di sebelah utara, ujarnya dengan suara lantang. Ini hari kita adakan pertemuan di sini untuk memenuhi undangan dari Tok Lan Sang Jien yang hendak menguji kelihayan ilmu silat dari pendekar tampan berbaju hijau gong Yeu, di samping itu untuk menyelesaikan pula perebutan kekuasaan dalam bulim yang telah berlangsung selama puluhan tahun, semoga dengan adanya pertemuan ini para jago baik dari kalangan lurus maupun dari kalangan hitam bisa bersatu padu dan menggabungkan dari dalam satu wadah. Bicara sampai di situ, ia merandek sejenak, kemudian tambahnya. Dipersilahkan pendekar tampan berbaju hijau gong Yeu tampil ke depan untuk berbicara. Dua kali ia berteriak lantang namun tidak nampak si anak muda itu tampil ke depan, Yeo Eleng Sing Pun jadi bangga. Sambil tertawa terbahak dua segera ejeknya. Hahaha, haaah, sungguh tak nyana pendekar tampan berbaju hijau yang selalu diunggulkan di dalam dunia kangong sebagai jagoan lihai, setelah tiba pada saat pertandingan telah menyusupkan kepalanya bersembunyi bagaikan kura dua, haaah, haaah, apakah perbuatannya ini tidak akan membuat para Nghyong di seluruh kolong langit jadi kecewa? Siapa sangka baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari puncak gunung Suhuong San berkumandang datang beberapa kali suara suitan yang amat nyaring, disusul dari ujung tikungan jalan berkelebat datang tiga sosok bayangan manusia. Seketika itu juga tempik sorak yang gegap gempita berkumandang keluar dari balik sebelah barat. Ternyata tiga orang itu bukan lain adalah pendekar tampan berbaju hijau Gong Yeu, si pelancong yang suka merantau Sumabuyut beserta putrinya Sumacian. Setibanya dalam kalangan Sumabuyut sambil menggandeng tangan putrinya langsung masuk ke dalam barak sebelah barat dan duduk berkumpul dengan Tai Chi Xin Cheng sekalian. Sebaliknya pendekar tampan berbaju hijau dapat menyaksikan sinar metu kaget bercampur tercengang dari suhengnya hao otian heng serta sucinya pui sedang memandang ke arahnya tak berkedip, mereka pasti sedang merasa tercengang apa sebabnya Li Wan Hi yang tidak berjalan bersama dua dirinya? Ketika dilihatnya pula kedua orang itu sebentar memandang ke arahnya kemudian sebentar lagi memandang ke arah Sumacian yang sedang memandang ke arahnya pula dengan pandangan mesera, merah jengah selembar wajah si anak muda itu. Pikirnya, oh oh tian, mereka pasti sedang menduga yang bukan dua terhadap diriku, mereka pasti mengira aku ada mencinta lagi dengan perempuan lain. Dalam pada itu Yeo Eleng Sin Kun Chi Tiong Kian yang ada di atas panggung Lui Tai telah berseru kembali dengan nada dingin. Ternyata kau berani datang ke atas puncak gunung Suhuong San ini untuk menepati janji, hal ini membuktikan bahwa kau masih boleh disebut sebagai seorang lelaki sejati. Bicara sampai di situ ia merandek sejenak, lalu sambungnya lebih jauh. Hanya saja, Sin Kun ingin bertanya kepadamu apakah kau dapat mewakili segenap pendekar serta kaum orang gagah dari kalangan putih untuk menghadiri pertemuan ini. Tanda tanya. Sebab keputusan dari pertemuan yang diselenggarakan hari ini menyangkut masa depan serta kekuasaan dalam dunia persilatan. Aku orang Shigong tidak lebih hanya seorang angkatan muda yang belum tamat belajar, jawab Gong Yeo dengan wajah serius. Aku tidak berani berlagak sokduaan untuk mewakili seluruh umat bulim yang ada di kolong langit, kau harus tahu untuk menduduki kursi pimpinan dalam bulim. Bukan saja orang itu harus memiliki kepandaian silat yang bisa menggetarkan seluruh kolong langit, dia pun harus memiliki budi pekerti yang baik serta hati yang luhur. Sin Kun, kenapa kau tidak berpikir dalam dua, seandainya ambisimu yang besar itu sampai terwujud jadi kenyataan, bagaimanakah akibatnya bukan kepala ngerinya? Nah, tanda seru karena itulah, menghadapi bencana serta kemalangan besar yang bakal melanda dunia persilatan, apakah tidak pantas kalau aku orang Shigong bangkit berdiri serta berjuang demi kebaikan serta keamanan seluruh umat bulim, pikirkanlah yang masak perkataanku ini. Makin berbicara si anak muda ini makin bersemangat, sehingga akhirnya ia kelihatan begitu angker dan berwibawa. Sorak-sorai yang gegap gempita segera meledak di barak sebelah barat, sementara orang dua yang ada di barak timur pada memaki kalang kabut sambil acungkan kepalan. Air muka Yeo Eleng Sing Tun Citiong Kian berubah jadi merah padam, hawa amarahnya seketika memuncak, sesaat. Kemudian mendadak wajahnya berubah jadi pucat menyeramkan, teriaknya setelah mendengus dingin. Bocah keparat, kau tak bisa diajak membicarakan masalah besar. Bagus. Menang atau kalah kita tetapkan sehabis pertemuan ini saja, siapa menang dia kuat, siapa yang kalah dia harus bertekuk lutut. Lalu, bagaimana menurut maksudmu Gong Yeo pun kedengarannya rada gusar. Haa, 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 kita tentukan menang kalah kita dalam tiga kali pertandingan. Oh, apakah harus disertai taruhan seru Gong Yeo sambil tertawa mengejek? Tentu saja. Apakah taruhanmu masih tetap seperti sedia kalah, bagi yang kalah sepanjang hidupnya harus mendengar perintah pihak lawan dan jadi budaknya hingga mati? Tepat. Sewaktu ada di Gunung Butong San tempo dulu, Sin Kun telah kalah bertaruh, dimanakah janjimu tempo dulu? Waktu itu Xiao Heng harus menggigit jari meski menang, dan kini kau hendak ulangi kembali permainan licikmu itu, sebelum dimulai Xiao Heng bisa mempercayai perkataanmu. Mengingkari janji merupakan suatu perbuatan yang amat memalukan, apalagi kalau dia adalah seorang ketua dari suatu perkumpulan besar. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, para jago yang ada di barak sebelah barat jadi gempar, mereka pada kasak kusuk membicarakan diri Yeo Eleng Sin Kun ini. Ketua dari Yeo Eleng Kau Benar II bermuka tebal, jengah saja ia tidak jengah dibuatnya malahan dengan sikap acuh-ta'acuh seakan-akan tak pernah terjadi peristiwa tersebut tetap berdiri di atas panggung sambil berkata, Ah ah ah, itu kan persoalan pribadi antara dirimu dengan aku, urusan kecil lebih baik tak usah diungkapi dulu. Hu'u manusia tengik yang tak tahu malu kata hian. Ching lo o tiang dari butong pi dengan suara menghina. Gong Yew sendiri pun saking mendongkolnya sambil tertawa terbahak dua. Ha'ah, ha'ah, lalu apa maumu sekarang? Sedang ini hari adalah suatu pertemuan besar yang disaksikan oleh para jago serta orang gagah dari kolong langit, maka apa yang telah diucapkan harus dilaksanakan dengan sungguh dua. Gong Yew tidak langsung menjawab, Tak kala dilihatnya lima manusia aneh dari kolong langit telah hadir semua di situ, maka ia putar badan dan menjura, katanya. Cui Ciam Pue sekalian, apa yang diutarakan Iye Oe Leng Sin Kun barusan rasanya telah kalian dengar semua dengan jelas bukan persoalan ini menyangkut masalah besar serta mati hidup segenap umat bulim yang ada di kolong langit, Bo Ampue merasa tidak berhak untuk mengambil keputusan. Tetapi urusan telah jadi begini, maka dari itu Bo Ampue ingin bertanya kepada para Ciam Pue sekalian, apakah Ciam Pue semua setuju dengan usul pertandingan tiga babak untuk menentukan menang kalah ini? Para jago yang ada di barak sebelah barat kebanyakan tahu sampai di manakah kelihayan dari para gembong iblis itu, kalau tidak menggunakan kesempatan di kala lima. Manusia aneh dari kolong langit serta pendekar tampan berbaju hijau hadir di situ untuk memberi pelajaran kepada mereka, kemungkinan besar dikemudian bakal jadi bibit bencana bagi umat bulim, maka sebagian besar menyatakan persetujuannya. Setelah keputusan diambil maka menggunakan kesempatan di kala Iye Oe Leng Sin Kun mengatur pertandingan tiga babak itu, Gong Ye U mengundurkan diri terlebih dahulu ke barak sebelah barat. Para jago segera bangun berdiri untuk menyambut kedatangannya. Gong Ye U segera mendekati Taichi Sin Cheng dari Partai Kun Lun untuk duduk sebagai pucuk pimpinan dalam menghadapi pertarungan tersebut, sementara dia sendiri segera mendekati Su Heng Ya Hao Oe Tian Heng dan duduk di sisinya. Engkoh Ye U, tiba dua sumacian menarik tangannya seraya berseru nyaring, kau tidak boleh meninggalkan panggung komando. Gong Ye U ragu dua sejenak, akhirnya ia duduk di sisi gadis cantik putri sumabuyut ini. Dalam pada itu di atas panggung Lui Tai telah muncul seorang kakek tua kurus kering yang bersenjatakan kapak, tingkah lakunya mirip tikus dan wajahnya menyeringai seram, setibanya di atas panggung ia lantas menjurak ke arah barak sebelah barat sambil serunya. Lohu Oh Go An Heng dari Gunung Tiang Pek San ingin sekali mohon beberapa petunjuk ilmu silat dari para Nghiong sekalian, entah Nghiong dari manakah yang punya kegembiraan untuk naik ke atas panggung guna memberi petunjuk. 1. 2. Xiao Bin Elo Osat si iblis perempuan berwajah ri yang segera tampil ke depan minta izin. Tai Chi Xin Cheng sebagai pimpinan yang tertinggi, segera berpesan dengan wajah serius. Tiang Pek, Klo Ojin memiliki tenaga dalam yang maha dasyat dan maha sakti, terutama sekali permainan senjata kapaknya benar dua mengerikan sekali, Pin Cheng harap agar si Cu Suka berhati dua sedikit dalam melayani dirinya. Xiao Bin Elo Osat Pui Hang mengiakan badannya segera meloncat ke atas melayang naik ke atas panggung lutai, kemudian katanya sambil tertawa nyaring. Hei Tiang Pek, Elo Ojin, kau bukannya mencicipi sisa hidupmu yang sudah tidak tinggal seberapa itu dengan tenang dan penuh kedamaian, apa sebabnya malah datang kemari membantu kaum durjana untuk mencelakai umat manusia? Aku hendak menasehati dirimu dengan sepatah dua patah kata, harapkah suka mendengarkannya dengan senang hati. Berpalinglah ke belakang sebab tepian ada di sana, mundurlah dengan segera dari panggung lutai ini dan pulanglah ke gunungmu, sebab sekarang masih sempat bagimu untuk berbuat demikian. Kalau tidak HMM, di bawah ujung ikat pinggangku selama ini tidak akan membiarkan seng korban tetap hidup sentausa. Ketika dilihatnya perempuan muda yang cantik jelita ini bukan lain adalah Siao Bin Elo Osat Pui Hang yang telah membinasakan pengpok sinmu pada tiga tahun berselang, Tiang Pek, Elo Ojin Oh Goan Hing tak dapat menguasai diri lagi, ia segera tertawa dingin dengan seramnya. Budak selaka, tutup bacotmu yang bau itu, kalau ini hari loohu tidak sedikit memberi pelajaran kepadamu, kau tentu tak akan tahu berapa tingginya langit dan berapa tebalnya bumi. Begitu selesai berbicara, telapaknya segera bergerak cepat dan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Siao Bin Elo Osat Pui Hang tertawa nyaring, hawa murni kulisin kang segera disalurkan ke seluruh badannya dan tiba dua ia pun mengirim satu pukulan dasyat.